terpantau satelit BKSDA di wilayah Keupatan Bumbana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara, dan Kolaka. Namun data satelit ini BKSDA sudah belum memantau titik panas di wilayah kawasan konservasi seperti Suwaga Margasatwa, Cagar Alam, dan Taman Visata. Akhir Oktober itu sudah terpantau 101 hotspot di Sulawesi Tenggara. Hotspot yang terbesar setelah kami coba rekap memang terjadi di daerah Bumbana. Data satelit titik api terpantau pada beberapa kawasan areal penggunaan lain dan hutan produksi. Diperkirakan titik api ini disebabkan pembukaan lahan perkebunan warga sekitar. Dari Kendari Mutarudin memberitakan.